Energi nuklir dapat dikatakan berpotensi menjadi energi alternatif di masa depan. Pemanfaatannya pun perlu dikelola secara baik dan bertanggung jawab. Tentunya, pelibatan data sains dapat membantu efisiensi pengembangan energi nuklir bagi Indonesia. Untuk itulah, badan tenaga nuklir nasional atau BATAN mengikuti Artificial Intelligence Training bersama tim algoritma. Pemanfaatan AI nantinya mampu mendukung peningkatan kemampuan deteksi dan pengukuran pada perangkat berteknologi nuklir. Kami senang dapat membantu rekan-rekan BATAN mengenal AI lebih dalam. Mari kita simak pengalaman rekan-rekan BATAN pada video berikut ini. Saya belajar banyak hal-hal yang baru, terutama bagaimana saya nantinya ke depan bisa mengkonsepkan. Di sini cara pengajarannya cukup enak, artinya tidak membuat kita yang sudah lah lagu aja di ruang kelas itu bingung. Ternyata si machine learning ini sangat membantu dalam pekerjaan, dan kebetulan memang sedang ada proyeknya. Asik ya, belajar mudah diterima. Teaching Assistant ataupun pemateri bahkan sering-sering bantu dan gercep, gercep banget mereka. Pengujian BATAN ya, karena itu yang target saya juga memang BATAN, terutama untuk tradiksi kayak crack dia nantinya. Ya pengolahan-pengolahan data yang datanya, apalagi datanya banyak, itu nggak manual lagi menggunakan Excel, kan itu laptop bener kan gitu. Tapi setelah ikuti nih, kelihatannya sebetulnya banyak yang bisa dimanfaatkan, khususnya untuk pengenalan citra. Kalau ini menggunakan bahasa sehari-hari yang dimana kita bisa, oh iya bisa dengan ilustrasi gitu. Jadi lebih cepat mengerti lah kitanya. Dan yang dilakukan di sini baik, apalagi pada saat yang sama pengajarnya kini-kini juga sangat berpengetahuan. Dan tanpa kecuali mereka bisa menjelaskan dengan baik. Kalau dari BATAN sendiri banyak ya, karena memang kan memang di divisi, di kami ini kan memang menguangi rata-rata penelitian, tiur penelitian. Sebenarnya kalau untuk mengikuti perkembangan zaman, semua segmen dalam pekerjaan itu memang harus sudah di, istilahnya, istilahnya sudah harus modern gitu ya, sudah harus menggunakan teknologi yang lebih maju. Hampir semua dari penelitiannya di pusat saya, itu sebetulnya membutuhkan ini semua, sebetulnya. Kesan-kesannya asik, materi mudah dipahami, penyampaiannya juga bagus, asisten oke. Itu kayaknya bisa digunakan di hampir di semua yang tempat penelitian gitu. Kunjungi www.algorit.ma